Halo guys, balik lagi bareng gue di video kali ini seperti biasa, setiap hari selasa kita akan membahas tentang patch note sebelumnya gue mau sampein, kalau malam ini kita bakal live stream lagi, jadi buat kalian yang gabut, gak seramekan live stream malam ini oke, langsung aja tanpa berlama-lama, yang pertama adalah adanya fitur baru yang memungkinkan kalian untuk compare atau membandingkan CP kalian dengan CP orang lain, nah misalnya ada yang ngechat di server, kalian bisa klik terus disini ada tanda kaca pembesar, ini kalian bisa klik kalau kalian klik ini, kalian bakal melihat seperti ini, nah disini ada CP kalian, terus disini ada user CP, CP yang ingin kalian bandingkan misalnya ini CP teman kalian atau CP top 1, kalian bisa ngecek ini kita bisa ngecek dari mana tadi, dari chat, dari guild, dari social, dari rank, bahkan rank satunya kalian bisa klik, itu dari enemy list kita lanjut tadi ini, nah ini kalian bisa lihat CP yang ditampilkan itu bisa jadi ada perbedaan tergantung dari real time CP nya, bisa jadi ada yang dicabut CP nya atau gimana atau dicabut gear nya dan lain-lain ya, jadi kalian bisa ngeklik orang untuk membandingkan CP kalian kayak gue kurang apa sih CP gue kurang apa biar bisa mencapai CP nya dia terus kita lanjut nah ini ada class balance untuk windwalker dan paladin dan disini ada wuza improvement ya kayaknya wuza ini enggak di buff cuma di improve doang untuk auto combat nya tapi enggak dijelasin nanti kita baca di patch note nya pas live stream untuk buff yang pertama adalah windwalker nah windwalker itu di improve untuk main skill nya terutama rapture rapture to combo with eternal bless dan windrider nah dimana di apa ini meningkatkan durasi speed untuk super armor untuk meng-improve combo nya intinya di buff lah kayak gitu kalau kalian bisa nanti baca di patch note nya atau pas live stream kita bahas kita lanjut yang kedua adalah ini untuk paladin ditambahkannya rare super armor pada saat menggunakan skill dan tidak apply di arena enggak berlaku di arena dan meningkatkan super armor untuk skill shield cash kita lanjut nah ini improvement lagi untuk outfit dimana adanya ini clock ini kan ada tambahan baru ini jubah jubah ini bisa dilepas untuk outfit shield dan shield black untuk semua kelas tapi ini cuma untuk shield doang ya belum kita belum tau kedepannya bakal semuanya dapet ini bisa ada yang jubah-jubah gini kalau kita next bentuknya eh enggak ada dong gue lupa simpan intinya ini bakal hilang nih jubahnya ini bakal hilang kalau kalian unchecklist clocknya oke kita lanjut ini ada improvement untuk pengguna iphone atau ios kalian bisa menggunakan keyboard kalau misalnya pakai keyboard ini ada shortcut shortcut gitu lah kayak wsdw nya ini 4k slot jkl terus misalnya black spirit skill 1 kalian panah kanan ini panah atas panah kiri dan pakai position panah bawah kalau kalian gak auto intinya kayak gini kayak mau kabur kalian bisa pencet R nah kalian akan menjadi black spirit dengan otomatis ini kayak shortcut untuk pengguna ios aja lah kita next improvement selanjutnya adalah discipline all dimana misalnya kalian selesai menggunakan worker atau worker kalian udah selesai itu kadang kan ada yang males tuh dan gak pengen lanjut kerja nah ini ada improvement dimana kalian bisa langsung otomatis mereka langsung disiplin gak perlu mencet mereka terus kasih stamina dan suruh ngerja lagi ini bisa auto sekarang langsung di klik untuk semua worker jadi gak satu-satu kita next improvement lagi untuk fairy dimana fairy gift cutscenes yang misalnya kalian dapet akrat lah dapat bahan-bahan atau barang-barang dari fairy itu kan lama banget tuh dia kayak wah berubah gitu atau apa gitu dan itu gak bisa di skip itu kan sangat lama ya gue bahkan kalau pas give itu gue langsung keluar aja tapi gak bisa di skip sekarang bisa di skip dengan ngetap di screen nanti kita coba pas live stream kita lanjut untuk event yang pertama adalah valentine choco event kalian tinggal grinding buang-buang silver dan ini consume stamina 100 ya kalian akan dapat buff ini buff gak sih tapi kalian coklat doang coklat nanti coklat itu kalian bisa tuker disini nih barang-barang ini relic 3 ini 10 ini 5 kali 5 25 dan holivia 500 kalau kita next ini isinya akan ini kalian bakal dapat valentine choco ini buff ini udah pasti buff dan dapat salah satu dari yang ada disini kalau kita next lagi ini dia untuk event selanjutnya black spirit choco gift kalian tinggal nyelesain black spirit quest dan kalian akan mendapatkan yang ini gak terlalu menarik tapi gak apa-apa daripada gak ada event sama sekali kita next ini event daily kalian tinggal login selama 90 menit dan kalian dapat hot time atau dapat ht nah kalau 15 kali kalian menyelesain ini kalian akan mendapatkan 3 unchain inscribe glib kita next untuk pengumuman ini announcement ya dimana outfit untuk BP itu akan available pada tanggal 12 Februari dan 28 Februari di maintenance minggu depan dan 2 minggu depan jadi siapkan BP kalian karena pasti banyak outfit-outfit yang kalian pengen tapi kalau gak punya BP yang gak dapat juga oke jadi pastikan kalian bersiap-siap nabung dari sekarang kita next ini ada survey di discord dan di youtube nantinya dimana vote ini merepresentasikan reward yang ingin kalian dapatkan dengan memvoting atau dengan memberikan emoji di announcement untuk informasi lebih lanjut akan ada pada coming up ini Wednesday Rabu besok berarti dan GMVLens akan mengumumumkannya di hari Rabu besok jadi pastikan kalian join discord BDM biar kalian dapat infonya dan lanjut udah habis jadi itu aja sih untuk update malam ini eh malam ini lagi hari ini malam ini kita bakal live stream buat kalian yang gabut guys ramaikan kalau misalnya ada yang salah ada yang kurang silahkan tuangkan di kolom komentar makasih udah nonton goodbye